Selamat datang di channel Teknik Serabutan Kali ini akan saya coba untuk ulas atau kupas Tips cara pilih speaker subwoofer Agar suaranya makin dahsyat dan makin glur Seandainya kalian berminat ingin memakai Ataupun ingin pasang ya subwoofer aktif Terutama untuk subwoofer aktif DC 12V Kali ini akan saya coba untuk kupas secara lengkap Untuk speaker subwoofer nanti di pasaran itu ada 2 versi ya Ada yang single coil lalu ada yang versi double coil Saya coba untuk kupas perbedaan Yang pertama yaitu speaker yang versi single coil Ini dengan contoh versi single coil Jadi untuk arusnya hanya ada satu ya Untuk positif dan negatif Lalu untuk tipe yang single coil Buffernya ataupun speakernya Ini juga bisa istilahnya bisa mendat mendut ya Atau mental mentul ya Nah ini contoh untuk yang versi single coil Untuk yang kedua yaitu yang versi double coil Nah ini contoh untuk ukuran 6 in Untuk yang versi double coil Ini dengan versi legacy ya Energy series Untuk yang double coil Nanti untuk arus positif dan negatifnya Ada dua ya Jadi di samping kanan dan di samping kiri Ada soket speaker untuk jalur positif dan negatif Lalu ini juga sama Bisa mental mentul atau mendat mendut juga ya Untuk terutama untuk buffer ya Untuk pemasangan amplifier subwoofer aktif DC 12V Atau amplifier bass tube aktif ya Ini yang biasa dipakai untuk perangkat audio mobil Tapi bisa dipakai sebagai audio rumahan Terutama untuk penambah daya gedor bass Pertanyaannya lebih gelar yang mana Antara single coil dengan double coil Untuk masalah dentuman Itu lebih unggul yang versi double coil Karena double coil fungsinya juga sangat fleksibel juga ya Kalau untuk yang single coil Ini hanya butuh satu arus saja Terutama untuk amplifier semacam subwoofer pasif Itu biasanya menggunakan yang versi single coil seperti ini Tapi ada juga ya Subwoofer pasif yang menggunakan double coil Ini hanya sebagai contoh saja ya Jadi untuk masalah glar Itu lebih bagus yang versi double coil Karena double coil ini Itu bisa bermain secara paralel dan secara seri ya Bisa dipakai satu saja untuk soket arus Terutama untuk positif dan negatif Bisa juga dipakai dua-duanya Kebanyakan untuk amplifier bass tube aktif Sebagai contoh untuk yang versi DC 12V ya Itu biasanya penyusunannya itu secara seri ya Agar apa? Agar impedansinya itu bisa bertambah ya Biasanya untuk speaker yang double coil Terutama untuk audio mobil ya Itu biasanya impedansinya 4 ohm Seandainya disambung secara seri Antara soket yang satunya dengan yang lainnya Itu untuk impedansinya bertambah ya Jadi 8 Penyusunan secara paralel Itu nilainya tetap sama ya 4 ohm Tapi untuk wordnya Itu juga bawaan ya Bawaan dari speaker Terutama untuk yang speaker double coil seperti ini Sekali lagi Untuk penggunaan Ini juga sangat praktis ya Bisa disusun secara seri Dengan disambung dengan soket yang lain Bisa juga dipakai secara paralel Nah inilah untuk kupasan Cara pilih Terutama speaker subwoofer Agar suara bassnya lebih dasar lagi Nanti langkah selanjutnya Tinggal menyesuaikan saja Untuk box ya Karena box subwoofer itu juga sangat berpengaruh Nanti untuk kupasan Masalah box subwoofer Akan saya coba kupas untuk kupasan Di video selanjutnya Demikian untuk kupasannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya